Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Naejea Aku sekarang lagi memainkan game Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer Jadi di video kali ini aku akan berbagi informasi kepada kalian Bagaimana caranya mendapatkan character hero SSR secara gratis Dengan cara menyelesaikan challenge-challenge dan mendapatkan poinnya Pertama kita bisa lihat di shop teman-teman Di shop yang pertama itu challenge yang ini Yang ini itu dengan cara ngerjain challenge yang ini Challenge-nya yang ini teman-teman Jadi kalian bisa ngerjakan challenge yang ini Nanti kalian dapat poinnya Dan challenge yang ini itu baru bisa kebuka setiap 2 hari sekali ya Nanti kalau sudah kebuka kalian tinggal buka shopnya Disini kalian bisa tukarkan Dan disini ada 4 character hero SSR Yang poinnya bisa kalian tukarkan teman-teman Disini aku lebih rekomendasi kalian untuk mendapatkan character hero Iblis bulan atas yang ini ya teman-teman ya Karena ini bagus menurut aku Charakter hero nya dan Meta Iblis bulan atas itu Kuat banget teman-teman Oke Terus yang kedua Kalau poin ini Kalian bisa dapatkan dengan Ngerjakan Arena ya Cuman arenanya bukan yang biasa Dia ada arena khusus teman-teman Kalau yang ini Kalian bisa tukarkan Eh dapatkan poinnya Dengan Ngerjakan Challenge guild Dan Donasi ya Ini gak ada character hero SSR Yang bisa kalian dapatkan disini Tapi kalian bisa mendapatkan item ini Ini itemnya sangat bagus Terus selanjutnya yang ini Nah yang ini kalian bisa Dapatkan poinnya Dengan cara Kalian gacha teman-teman Nah kalau kalian gacha Contoh seperti ini ya Nah aku contohin Jadi kita ke gacha seperti ini Nah kalian gacha Disini kan Nah ada poinnya ya Poin ini bisa kita dapatkan disini Jadi lumayan dua Terus Kalau mau lebih cepat Itu ada caranya Dengan cara kalian ngejual Charakter hero nya ya Yang R saja yang perlu kalian jual Atau SR Kalau pengen kalian cepat ya Nah seperti ini Kalian jual Disini kalian dapat 25 Dan kalian dapat poin ini Ini penting juga Buat ngeup ya Yang ini Nah kalau Kalau SR Itu 250 Ini ya teman-teman Jadi lebih cepat ya Jadi tergantung kalian Kalau kalian pengen Mengorbankan Charakter LCR Kalian Kalian bisa Jual ya Terus yang tadi Kita buka lagi Yang tadi Yang ini Nah disini aku lebih Rekomendasi kalian Ngambil ini Ryu Iblis bulan atas Ini tanker Bagus banget teman-teman Jadi Shinobu juga bagus Tapi Lebih utamain Si Ryu ya Teman-teman Aku Sudah juga Beli yang ini Jadi baru bisa Kereset Itu bulan depan Teman-teman Jadi semua Karakter hero SSR Yang ada disini Kalau kalian udah beli Itu baru bisa kereset Satu bulan Sekali Seperti itu Jadi itu ada Cara Kalian untuk Menukarkan Karakter hero SSR Ya Nah kalau dari yang ini Itu challenge boss Yang di guild ya Nanti kalian bakal Dapat poinnya Itu bisa kalian Tukarkan juga Disini ada 4 karakter Hero SSR Yang bisa kalian Dapatkan ya Dan disini aku lebih Rekomendasikan Si Akajaya Teman-teman Oke Selanjutnya Informasi yang bakal Aku kasih tau juga Kepada kalian Demon kalian itu Bisa kalian tabung aja Teman-teman Tidak perlu kalian Gacha disini Karena tiket gacha Yang disini itu Mudah banget Didapatkan Dan untuk Kret gachanya juga Hoki-hokian ya Kadang 50 tiket Juga Jong teman-teman Kadang hanya dapat 1 Dan tidak dapat Karakter hero Yang kita inginkan Jadi kalau kalian Pengen Mendapatkan karakter hero Yang kalian inginkan Aku sarankan Kalian kumpul Demonnya Dan ikutin Event gacha Seperti ini Teman-teman Disini kalian bisa Milih Sesuai karakter hero Yang mau kalian Dapatkan Teman-teman Seperti ini Nah Nanti kalian tinggal Gacha Gachanya Kalian beli Poinnya disini Teman-teman Nah 5 poin ini Atau 5 tiket ini Seharga 2.500k Teman-teman Jadi kalian Kumpulkan saja Sekitar 25k Maka kalian Otomatis Bakal dapat Karakter hero Yang kalian inginkan Ini 100% Pasti dapat Ya teman-teman Dan untuk Disini Itu ada Main pt Teman-teman Ini pt nya 10 kali lagi Aku bakal dapat Karakter hero Yang ini Ya teman-teman Jadi pt Awalnya Itu Kalau Untuk Selain Iblis bulan atas Itu Hanya 50k Kalau gak salah Kalau Yang Eh Kalau bukan Iblis bulan atas Itu 50k Saja Teman-teman Pt nya Dimulai Kalau yang Iblis bulan atas Itu Sekitar 70k Jadi memang Iblis bulan atas Ini Lebih Mahal Karakter hero Ketimbang Praksi Praksi Hashira Yang lainnya Jadi seperti itu Dan Selanjutnya Lagi Teman-teman Untuk Gacha Yang disini Aku sarankan Kalian juga Ngumpulin Tiket Yang ini Tiket Gacha Yang dibawa Ini Nah Satu Tiket Ini Kalian Bakal Dapat Satu Poin Nanti Kalian Tukarkan Di Shop Nah Disini Aku Udah Ada 40 Poin Jadi Disini Kalian Bisa Tukarkan Kalau Aku Mau Aku Bisa Dapat Karakter Hero Cuma Aku Tahan Saja Teman-teman Karena Aku Pengen Membeli Karakter Hero Si Hashime Yang Karakter Hero Baru Cuman Masih Belum Masuk Disitu Yang Yang Gambar Di Tampilan Aku Ini Jadi Dari Situ Kalian Kumpulkan Poin Atau Tiket Sebanyak 40 Kalian Otomatis Mendapatkan Karakter Hero SSR Yang Kalian Mau Teman-teman Terus Untuk Karakter Hero Disini Aku Hampir Sudah Mendapatkan Semua Kurang Lebih Tinggal 6 Karakter SSR Saja Yang Tidak Aku Punya Disini Yang Lain Sudah Hampir Punya Sebenarnya Aku Bisa Ambil Ini Tadi Cuman Sayang Ya Karena Aku Pengen Up Ini Dulu Nah Oke Untuk Karakter Hero Menurut Aku Yang Bagus Itu Iblis Bulan Atas Karena Didapatkannya Susah Dan Harganya Lebih Mahal Ketimbang Yang Lain Seperti Itu Untuk Karakter Hero Untuk Tank Yang Bagus Itu Si Ryu Teman Si Ryu Ini Karakter Hero Tank Yang Sangat Bagus Selain Tebal Dia Juga Miliki Damage Yang Kuat Dan Untuk Skill Itu Satu Land Lurus Sangat Berguna Dan Ini Bagus Teman Teman Ini Heater Cuman Damagenya Luar Biasa Kuat Teman Teman Kalau Memang Kalian Bener Nge Build Karakter Hero Ini Dan Ini Dia Arena Untuk Ultinya Terus Selanjutnya Otomatis Ini Bagus Juga Oke Karakter Hero SSR Bulan Atas Itu Bagus Ya Nah Untuk Tank Kedua Pertama Kalian Wajib Tahu Ya Tank Itu Mana Sih Nah Jadi Tank Itu Misalnya Sini Nah Tank Disini Di Bawah Level Itu Ada Lambang Kayak Tameng Itu Berarti Tank Untuk Tank Praksi Yang Bagus Itu Menurut Aku Si Ini Rengoku Ini Bagus Banget Untuk Dijadikan Tank Kalau Kalian Tidak Memiliki Si Ryo Terus Yang Kedua Yang Bagus Inosuke Juga Kalian Gunakan Jadi Kalian Wajib Gunakan Karakter Hero Yang Udah Bisa Kalian Up Saja Bintang Ya Teman Teman Jadi Kalau Masih Bintang Belum Up Hanya Level 100 Kalian Tidak Usah Masukkan Ke Line Up Jadi Si Ryo Si 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 Ini Rengoku Sama Ini Bagus Tenggen Tenggen Ini Bagus Teman Teman Termasuk Karakter Hero Baru Tenggen Terkombinasi Yang Ini Juga Bagus Untuk Jadi Teng Jadi Tiga Karakter Hero Itu Menurut Aku Sangat Bagus Untuk Dijadikan Tank Dan Untuk Hitter Hitter Itu Aku Rengoku Ini Juga Bagus Ya Karena Bagus Bagus Skill Terus Tomiaka Bagus Juga Teman Untuk Menjadikan DPS Atau Hitter Yang Jelas Karakter Hero Kayak Tomiaka Terus Sanemi Ini Bagus Juga Teman Hasira Ular Itu Bagus Juga Yang Bisa Kalian Gunakan Ya Cuman Kalau Tidak Ada Kalian Bisa Menggunakan Tadi Si Mana Ya Kalau Mau Kalian Itu Hitter Ini Cewek Ini Bagus Juga Nah Yang Ini Bagus Teman Dan Kuat Juga Kalau Pengen Kalian Build Terus Untuk Support Otomatis Kebanyakan Support Menurut Aku Yang Bagus Yang Ini Si Si Siapa Namanya Nejiko Nejiko Mode Hybrid Kalau Aku Bilang Karena Dia Ada Tanduk Seperti Itu Ini Bagus Cuman Untuk Dupenya Atau Untuk Nge Up Agak Susah Memang Perlu Kesabaran Kalau Enggak Ada Nejiko Sinobu Wajib Kalian Ini Si Sinobu Ini Wajib Kalian Build Kalian Ini Juga Ngasih Healer Yang Sangat Bagus Kalaupun Nggak Ada Ini Bagus Ini Bagus Tepat Tepat Ngasih Heal Ngasih Deras Sangat Bagus Jadi Itu Karakter Hero Yang Bagus Menurut Aku Teman Teman Cuman Kalau Yang Ini Kurasa Kurang Yang Cewek Ini Kurang Terus Ini Juga Ada Si Cewek Satu Lagi Yang Bagus Menurut Aku Nah Yang Ini Bagus Jadi Heater Teman Teman Jadi Kalian Wajib Nge Build Ini Kalau Memang Kalian Punya Dukanya Seperti Itu Baik Teman Mungkin Cukup Sekian Informasi Dari Aku Mengenai Game Demon Slayer Ini Buat Kalian Yang Baru Main Itu Demon Memang Aku Sarankan Untuk Ditabung Saja Karena Sangat Disayangkan Kalau Kalian Hanya Gunakan Demon Gacha Disini Kalian Mungkin Udah Ngerasakan Dapat 40 Atau 50 Tiket Dan Gacha Itu Tidak Sel Dapat Karakter Hero SSR Jadi Kalau Kalian Gacha Sebanyak 10 Kali Aja Kalian Sudah Habiskan 22k Demon Sangat Sayang Banget Pasti Kalian Dapat Karakter Hero SSR Mungkin 1 2 Cuman Bukan Karakter Hero Yang Pengen Kalian Build Lebih Baik Kalian Gacha Di Limit Gacha Seperti Ini Dan Kalian Mendapatkan Karakter Hero Yang Benar Benar Pengen Kalian Gacha Atau Dijadikan Karakter Hero Utama Di Lineup Baik Teman Sampai Berjumpa Lagi Di Video Aku Selanjutnya Semoga Video Ini Bermanfaat Bermanfaat